Halo semua selamat datang kembali di channel saya video ini bakal singkat aja dan ini adalah info dari live streamingnya klub ya dan nggak terlalu banyak sih sebenarnya pertama-tama soal banner golden 23 ini ya so untuk banner ini ada empat pemain baru yang udah keluar dan kalian semua tahu yang saya mau sampaikan adalah ini bukan satu-satunya bandet Jepang yang bakal keluar ya seperti biasa setiap anniversary entah itu Jepang ataupun Global Japan transfer seperti ini yang eksklusif itu bakal keluar dan enggak cuma satu part biasanya 2-3 part dan khusus untuk golden 23 ini menurut saya ya menurut saya itu kemungkinan besar bakal cuma sampai part dua enggak ada sampai part tiganya karena di title screen itu cukup sedikit ya pemain yang bisa kalian lihat jadi biasanya kalau sampai tiga part tuh di title screen kalian bisa lihat banyak pemain ini ada Morisaki mungkin Matsuyama dan misugi dan ada satu pemain lagi di kanan atas yang saya nggak terlalu bisa lihat ya siapa ya so dari title screen itu sebenarnya sih prediksi saya mungkin japan part dua japan transfer ini bakal cuma sampai part dua tapi mungkin aja ya saya sendiri masih belum tahu terus di live streaming club ini si pembawacaranya juga ada bilang sih kalau kalian main bukan tim Jepang itu ada baiknya kalian skip aja banner ini dan pastinya nanti bakal keluar banner untuk non-Jepang ya dan mereka sempat sempat nyebutin kira-kira hak Christmas itu bakal ada banner untuk non-Jepang kira-kira ya Hai dan iya pastinya simpen timbol kalian dan fokus saja ya ke tim kalian kalian mainnya apa kalau misalkan memang main Jepang ya kalian gacha di banner ini tapi kalau misalkan main non-Jepang ya skip aja banner ini buat banner lain yang non-Jepang nanti ya jangan sampai kalian banjeng setir dan timnya jadi berantakan Hai berikutnya soal Dream Cup ini bakal mulai besok dan kita bakal mulai selama satu minggu di kualifikasi ya terus untuk lolos kualifikasi ini kalian harus sampai grade 5 kalau sebelumnya cuma sampai di kalau kalau sebelumnya di Dream Cup sebelumnya itu kalian cuman diharuskan sampai 3-3 di qualifier kali ini kalian diharuskan sampai grade 5 untuk bisa lolos ke final round nah nanti yang kalau yang gak sampai grade 5 itu bakal masuk ke challenge Cup yang regulasinya sendiri S5 ya terus kalau nggak salah untuk final round ini regulasinya S50 dan qualifier ini bakalan S10 so persiapkan tim kalian ya untuk tp sendiri juga atau tim power belum ada info tapi kelihatannya ini bakal no regulation untuk tim tim power ya atau total power jadi ya persiapkan aja timnya setelah kalian besok lihat kapnya ya berikutnya bakal ada latin limited pickup transfer ya ini pemain khusus untuk latin aja dan ada dua pemain baru ya pertama-tama si salinas terus nggak gitu si Giorgi ini kita bahas salinasnya dulu mungkin ya ya salinasnya ini bakal punya team skill super solid hijau latin dan main skillnya ini main skill woke up salinas yang 2018 cukup irit dan momentumnya juga cukup bagus karena ya lumayan lah ya karena si salinas ini kemarin sempet bocor kalau dia bakal jadi keeper catch kedua kalau menurut saya ditambah tim link-nya atau pasifnya ya yang tim link jadi ini bakal ngeboost 20% untuk Brazil pemain Brazil yang ada di tim jadi salinas ini makin kuat ketika banyak pemain Brazil yang kalian masukin dalam satu tim cuman bakal agak sedikit susah ya karena kalau kalian enggak punya latin hijau yang memang kebanyakan sih Brazil ya cuman ya untuk nyampe ke-8 pemain kalau kalian enggak gaca banyak banner limited rasa-rasanya sih agak berat juga untuk mainin salinas ini ya tapi dari bocoran sih salinas ini bakal sampai catchnya nomor dua ya asalkan tim linknya nyala mungkin berikutnya ada si Giorgi ini pemain baru dan untuk tim skillnya sendiri latin agility ya jadi super solid terus main skillnya front block dan dia bakal punya pasif FBS 35% jadi ini bakal kuat banget sih bloknya udah gitu ya ada subskill strong tackle yang momentumnya enggak terlalu gede sebenernya tapi karena FBS jadi di awal-awal cukup lumayan lah ya ini Giorgi rasa-rasanya bakal jadi center back yang mirip-mirip izisaki ya yang dribble pun mungkin kalian bisa tebas pakai blok jadi ya ini bakal jadi karakter yang mirip full kondisi juga tapi ini versi lebih kuatnya ya karena menurut saya sih 35% untuk FBS ini kuat banget sih jadi ya tergantung stamina nya dia berapa aja jadi ini mungkin bagi yang main karakter latin ini jadi karena salah satu karakter terwajib ya terus subskill yang lain ada interception nggak terlalu bagus tapi cukup lah lumayan karena ini skill A 300 momentumnya dan terakhir ada skill dribble dan kalian gak bisa colok skill apapun ya karena ini karakter yang baru keluar soh itu aja update-an yang saya bisa kasih untuk besok makasih banyak aku udah mau mampir dan tonton thank you bye bye